Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing sama kalian semua bagaimana atau peluang kerja di perusahaan sekuritas atau peluang berkarya di perusahaan efek, perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, pasar modal Indonesia perusahaan sekuritas merupakan anggota bursa, salah satu yang memiliki peranan dalam terlaksanakannya transaksi di perusahaan efek Indonesia nah, anggota bursa atau perusahaan sekuritas ini, di dalam sebuah perusahaan ada 6 fungsi jabatan yang wajib ada dalam sebuah perusahaan jika teman-teman ingin menjadikan sebuah perusahaan efek, maka 6 fungsi ini wajib kemudian, apa saja 6 fungsi ini? satu, fungsi pemasaran, fungsi pemasaran itu front line, kewajiban sebagai garda depan, terdepan bagi sebuah perusahaan itu biasanya yang mencari nasabah, kemudian interaksi dengan nasabah, membuka market itu bisa marketing, bisa ikuti sales yang ada di front line tersebut atau posisi lainnya nah, kemudian yang kedua itu manajemen risiko manajemen risiko itu fungsi jabatan yang perannya manage risiko, mitigasi risiko, eksekusi risiko maksudnya eksekusi itu bagaimana? jika ada risiko yang itu harus segera diselesaikan, maka dengan persetujuan manajemen itu melakukan penyelesaian supaya tidak timbul atau tidak terjadi risiko yang lebih besar lagi seperti itu manajemen kemudian, yang ketiga adalah pembukuan pembukuan itu bisa accounting, finance, account control, dan lain sebagainya itu pembukuan yang keempat, itu teknologi informasi kita semua sudah tahu bukan hanya di perusahaan lain yang non-financial tapi juga perusahaan sekuritas itu tanpa adanya teknologi informasi itu tidak akan berjalan karena dari fungsi pemasaran sampai dengan fungsi pembukuan dari front office sampai dengan back office itu sudah terteknologikan, sudah terdigitalisasikan untuk mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan penyelesaian bisnis proses, dan lain sebagainya maka teknologi informasi itu sangat penting yang kelima, itu kepatuhan kepatuhan itu ada compliance, ada internal audit compliance dan internal audit sama-sama pilarnya perusahaan untuk menjaga supaya perusahaan itu berjalan dengan koridor sesuai dengan kebijakan perusahaan sesuai dengan kebijakan regulator baik itu proses bisnis maupun kinerja karyawan kinerja manajemen, komisaris, dan sebagainya kemudian custody, custody itu settlement settlement itu berfungsi untuk melakukan penyelesaian transaksi efek baik saham, ETF, derivatif, dan lain sebagainya jadi kalau misalnya ada transaksi efek itu settlement menyelesaikan dari mulai pengiriman trade confirmation sampai dengan selesai jadi itulah ke 6 fungsi, walaupun ada fungsi-fungsi lainnya tapi ini 6 fungsi yang wajib ada di sebuah perusahaan sekuritas maka jika teman-teman ingin berkarir atau ingin melamar pekerjaan di perusahaan sekuritas 6 fungsi ini dapat menjadi incaran teman-teman semua dapat menjadi target teman-teman untuk berkarir di pasar modal pasar modal Indonesia membutuhkan karyawan-karyawan atau sumber daya manusia yang berkompeten dan tentunya salah satu kompetensi itu melalui ujian wakil perantara pedegang efek minimal ya untuk pemasaran itu minimal WPPE pemasaran gitu jadi silakan dipersiapkan modalnya modalnya maksud saya itu modal kompetensi gitu baik itu ijazahnya, kelulusannya minimal dari 3 teman-teman dan wakil perantara pedagang efek kenapa? karena perusahaan sekuritas merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK serta regulator lainnya maka setiap karyawannya itu harus memiliki lisensi yang juga dikeluarkan oleh OJK gitu teman-teman jadi perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang legal jangan khawatir sampai jumpa di pasar modal Indonesia selamat berkarir bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati